Selamat datang di Nagita Dakuna channel edisi kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang obat kladronat. Kladronat adalah obat untuk menangani hiperkalsemia akibat kanker. Obat ini juga digunakan dalam penanganan nyeri tulang atau kerusakan tulang yang berhubungan dengan penyebaran atau metastasis kanker ke tulang. Sebutan lain untuk obat ini adalah kladronik asid atau kladronat bisodium. Kladronat termasuk ke dalam golongan obat bisphosfonat. Obat ini bekerja dengan cara menghambat resorsi kalsium dari tulang, sehingga kadar kalsium di dalam darah dapat berkurang. Cara kerja ini juga akan membantu memuatkan tulang, menurunkan risiko terjadinya patah tulang, dan meredakan nyeri tulang. Merek dagang kladronat yaitu Octabon, Bonephos. Obat kladronat termasuk obat kategori C. Studi pada binatang percobaan memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin, tetapi belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Obat hanya boleh digunakan jika besarnya manfaat yang diharapkan melebihi besarnya risiko terhadap janin. Kladronat dapat terserap ke dalam asi. Bila Anda sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa berkonsultasi dengan dokter. Dosis dan aturan pakai kladronat, untuk kondisi hiperkalsemia akibat kanker. Dosis bentuk obat suntik yaitu 300 mg per hari. Obat akan diberikan melalui infus selama 2 jam hingga kadar kalsium normal. Durasi pengobatan 7 hari. Dosis alternatif 1500 mg diberikan melalui infus selama setidaknya 4 jam. Dosis bentuk tablet atau kapsul. Kladronat tablet akan diberikan sebagai terapi lanjutan setelah pengobatan dengan kladronat suntik. Dosisnya yaitu 1600-2400 mg per hari, dibagi dalam 1-2 pemberian. Dosis maksimal 3200 mg per hari. Untuk kondisi kerusakan tulang akibat sel kanker yang sudah menyebar ke tulang. Dosis bentuk obat tablet atau kapsul yaitu dosis awal 1600 mg per hari dibagi dalam 1-2 kali pemberian. Dosis dapat ditingkatkan hingga maksimal 3200 mg per hari. Interaksi kladronat dengan obat lain. 1. Menurunnya penyerapan kladronat jika digunakan bersama antasida atau suplemen saat besi. 2. Peningkatan risiko terjadinya hipokalsemia, yaitu rendahnya kadar kalsium dalam darah, jika digunakan dengan kortikosteroid, fosfat, diuretik lup, kalsitonin, antibiotik golongan aminoglikosida. 3. Peningkatan risiko terjadinya gangguan fungsi ginjal jika digunakan dengan obat anti-inflamasi non-steroid atau oains. Efek samping kladronat yaitu mual dan muntah, diare, iritasi mulut, urin terlihat keruh. Efek samping serius kladronat yaitu rasa lemah atau lelah yang tidak biasa, kejang, kram di otot kaki atau tangan, kram atau sakit perut, tremor atau gemetar, bengkak di wajah, tangan, atau kaki, sakit tenggorokan. Konsultasikan ke dokter jika efek samping tak kunjung reda atau justru semakin memburuk. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.